bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semua apa kabarnya hari ini bapak harap kalian masih selalu dalam keadaan sehat walafiat nah minggu lalu bapak sudah memberikan video pembelajaran tentang materi kalor dan perpindahannya nah di video kali ini bapak akan memberikan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang ada di materi kalor dan perpindahan khususnya materi perhitungan soal pertama disebutkan bahwa suatu es masanya 200 gram bersuhu minus 5 derajat celcius dipanasi hingga suhunya menjadi minus 1 derajat celcius jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat celcius tentukan berapa kalori-kalor yang diperlukan dalam proses tersebut langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian wajib mengetahui apa-apa saja yang ada di soal jadi yang pertama adalah masa 200 gram masa simbolnya adalah M kecil kemudian bersuhu minus 5 derajat celcius minus 5 derajat celcius merupakan suhu awal atau simbolnya adalah T1 kemudian suhu akhirnya atau T2 nya adalah minus 1 derajat celcius ini adalah T2 kemudian kalor jenis es kalor jenis es apa simbolnya adalah C kecil yaitu 0,5 kalori per gram derajat celcius yang ditanyakan apa setelah kita mengetahui apa-apa saja yang di dari soal yang ditanyakan adalah berapa kalori-kalor jadi yang ditanyakan adalah kalor atau simbolnya adalah Q nah jawab kira-kira dari soal kita menggunakan rumus apa karena terjadi perubahan suhu dimana suhu awalnya adalah minus 5 dan suhu akhirnya adalah minus 1 maka untuk proses ini kita menggunakan rumus Kimecat atau K sama dengan M kali C kali delta T nah masukkan angkanya 200 gram dikali 0,5 kalori per gram derajat celcius dikali dengan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal jadi minus 1 adalah T2 dan minus 5 adalah T1 dapatlah hasilnya 200 gram dikali 0,5 kalori per gram derajat celcius dikali 4 derajat celcius nah tinggal kita coret untuk satuannya karena ini per jadi gramnya bisa kita coret kemudian celciusnya juga bisa kita coret nah tinggallah kalori nah tinggal dikalikan 200 dikali 0,5 dikali 4 dapatlah hasilnya 400 kalori nah ini adalah bentuk soal dasar dalam perhitungan kalor kita akan membahas soal-soal lebih lanjut nomor 2 disebutkan bahwa es bermasa 150 gram berada pada suhu 0 derajat celcius dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat celcius tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut jika kalor lebur es adalah 80 kalori per gram sama halnya seperti nomor 1 kita harus mendata apa saja yang diketahui dari soal pertama adalah masa masanya adalah 150 gram kemudian suhu awalnya adalah 0 derajat celcius dan suhu akhirnya juga sama 0 derajat celcius dan yang diketahui lagi adalah kalor lebur es atau simbolnya adalah L besar yaitu 80 kalori per gram nah ditanyakan dari soal apa ditanyakan adalah Q atau jumlah kalor nah disini karena tidak terjadi perubahan suhu jadikan suhunya awalnya 0 suhu akhirnya juga 0 jadi tidak ada perubahan suhu melainkan hanya terjadi perubahan wujud dimana es berubah menjadi air maka kita menggunakan rumus Qmil atau Q sama dengan M dikali L jadi langsung saja masukkan Mnya adalah 150 gram dikali Lnya adalah 80 per gram jadi dicoret satuannya gram kemudian 150 dikali 80 hasilnya 12.000 satuannya tinggal kalori nah ini untuk soal nomor 2 sama halnya jika ada soal serupa dimana misalkan air berubah menjadi uap air dimana suhunya di angka 100 derajat celcius jadi tidak menggunakan rumus Q mecat melainkan menggunakan rumus Q sama dengan M kali U dimana M adalah masa dan U adalah kalor uap air oke kita lanjut ke soal nomor 3 jadi soal ini lebih kompleks dibandingkan soal nomor 1 dan nomor 2 oke disebutkan bahwa sebuah es bermasa 200 gram bersuhu minus 5 derajat celcius dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 100 derajat celcius jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat celcius kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram maka tentukanlah jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut nah sama halnya seperti nomor 1 dan nomor 2 kita harus mendata kita harus mendata apa-apa saja yang ada di dalam soal jadi yang pertama adalah masa dari es simbolnya adalah M kecil yaitu 200 gram kemudian bersuhu minus 5 derajat celcius jadi minus 5 derajat celcius disini merupakan suhu awal atau simbolnya adalah T1 kemudian suhu akhirnya adalah 100 derajat celcius atau T2 selain itu diketahui juga disoal bahwa kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat celcius jadi kita simbolkan dengan C S C kecil untuk S kalor jenis es kemudian kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat celcius kita beri simbol C kalor jenis dan kasih keterangan untuk air C air nah selanjutnya diketahui kalor lebur es adalah 80 kalori per gram simbolnya adalah L nah setelah diketahui data dari soal kemudian yang ditanya dari soal adalah jumlah kalor atau disimbolkan dengan Q nah untuk menjawab soal seperti ini kita harus membuat diagram proses dari S ini hingga menjadi air dengan suhu 100 derajat celcius langkah pertama adalah kalian harus membuat diagram dimana sumbu X itu merupakan jumlah kalor atau biasa dalam satuan Joule atau kalori dan sumbu Y merupakan suhu atau disimbolkan dengan T dengan satuan derajat celcius di tengah ini adalah titik 0 kemudian masukkan suhu awalnya adalah minus 5 derajat celcius dan suhu akhir adalah 100 derajat celcius nah proses yang pertama yang dialami oleh S ini adalah terjadi perubahan suhu dimana dari minus 5 derajat menjadi 0 derajat celcius kemudian kemudian akan mengalami perubahan wujud atau melebur menjadi air pada suhu yang sama atau di suhu 0 derajat celcius jadi dari proses B ke C terjadi perubahan wujud dari S menjadi air setelah S mencair sepenuhnya menjadi air selanjutnya mengalami kenaikan suhu lagi menjadi 100 derajat celcius nah untuk di soal prosesnya cukup sampai D saja tapi ini Bapak memberikan sedikit gambaran kalau kalau misalkan di soal menyebutkan dengan lengkap bahwa S akan menjadi uap air kalau menjadi uap air berarti masih ada proses dari D ke E dimana pada suhu 100 derajat celcius terjadi perubahan wujud dari air menjadi uap air nah jadi untuk proses di soal nomor 3 kita cukup sampai dari A sampai dengan D nah untuk mencari kalor atau jumlah kalor total tinggal kita jumlahkan kalor dari AB kemudian ditambah kalor dari BC kemudian ditambah kalor pada proses C sampai D tinggal kita masukkan untuk rumus Q AB sama dengan MC kali delta T karena disini terjadi perubahan suhu dari minus 5 menjadi 0 masukkan MC delta T masanya adalah 200 gram kemudian C yang dimasukkan adalah CS atau kalor jenis S karena pada proses A sampai B wujud benda masih dalam bentuk S maka kita menggunakan kalor jenis S yaitu 0,5 kalori gram per gram derajat Celsius masukkan T2 nya adalah 0 jadi jangan masukkan T2 nya adalah 100 karena kita fokusnya di proses A sampai B dimana T2 pada proses AB adalah 0 masukkan 0 dikurang dengan minus 5 derajat Celsius dapatlah hasilnya 200 gram dikali 0,5 kalori per gram derajat Celsius dikali dengan 5 derajat Celsius 5 derajat Celsius dapat dari 0 dikurang minus 5 tinggal kita coret satu Celsius dengan Celsius kemudian gram coret gram tinggal kalori dapatlah hasil akhirnya QAB sama dengan 500 kalori nah lanjut kita mencari kalor BC nah pada proses BC untuk mencari kalornya karena tidak terjadi perubahan suhu atau tidak ada delta T maka kita menggunakan rumus Qmil Q sama dengan M kali L dimana L adalah kalor lebur S tinggal kita masukkan masanya 200 gram kemudian kalor leburnya adalah 80 kalori per gram tinggal kita coret gramnya karena gramnya disini adalah per jadi tinggal kalori dengan jumlah perhitungan yaitu 16.000 kalori selanjutnya pada proses C sampai D ini terjadi perubahan suhu dimana suhu dari 0 derajat celcius menjadi 100 derajat celcius nah kita menggunakan rumus Ki mecat M C kali delta T untuk C nya kita masukkan adalah C air karena disini S sudah berubah menjadi air seutuhnya jadi kita menggunakan kalor jenis air nah masukkan T2 nya adalah 100 dan T1 nya adalah 0 tinggal kita coret gram coret coret celcius coret dan dapatlah hasilnya 20.000 kalori nah untuk Q total tinggal kita jumlahkan Q AB ditambah Q BC ditambah Q CD 500 kalori ditambah 16.000 kalori ditambah 20.000 kalori dapatlah hasilnya 36.500 kalori adalah hasil akhir untuk soal nomor 3 kita lanjut ke soal nomor 4 nah untuk bentuk soal nomor 4 ini lebih dimudahkan karena kalian sudah disajikan tabel proses dari S menjadi uap air dari A sampai ke C sampai ke E tapi yang diminta dari soal adalah hanya pada proses A sampai C jadi dari A sampai C kita fokus di diagram A sampai C saja soalnya yaitu besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram S pada proses A ke C jika kalor jenis S adalah 2100 Joule per kilogram derajat celsius dan kalor lebur S adalah 336 ribu Joule per kilogram adalah kita data seperti biasa apa saja yang ada diketahui dari soal masanya yaitu 200 gram kemudian kalor jenis S atau CS adalah 2100 Joule per kilogram derajat celsius dan L kalor lebur S adalah 336 ribu Joule per kilogram ditanyakan adalah jumlah kalor total atau Q total jawab Q total adalah Q AB ditambah dengan Q BC untuk Q AB karena disini terjadi perubahan suhu dimana minus 10 berubah menjadi 0 derajat celsius kita masukkan angkanya nah mengapa disini kita menggunakan 0,2 kilogram karena kalor jenis S dan kalor lebur S menggunakan satuan kilogram jadi dari soal 200 gram kita harus ubah dulu menjadi kilogram yaitu 0,2 kilogram nah pengalikan dengan CS yaitu 2100 Joule per kilogram derajat celsius dikali dengan T2 nya adalah 0 dan T1 nya adalah minus 10 ini adalah T2 dan minus 10 adalah T1 tinggal dihitung satunya kita coret kilogram coret celsius kita coret tinggal 0,2 dikali 2100 dikali 10 hasilnya adalah 4200 dengan satuan Joule nah selanjutnya untuk kalor pada proses BC karena disini tidak terjadi perubahan suhu karena suhu awalnya 0 kemudian suhu di C nya juga 0 maka kita menggunakan rumus kimil atau kalor peleburan dari es menjadi air masukkan masanya 0,2 kilogram kemudian kalor lebur es nya adalah 336 ribu Joule per kilogram kilogram nya kita coret tinggal 11 Joule hasilnya adalah 67200 Joule dan diperoleh Qtotal yaitu QAB tambah QBC 4200 Joule ditambah 67200 Joule hasil akhirnya adalah 71400 Joule oke selanjutnya untuk latihan kalian silahkan kalian kerjakan tugas ini di buku kemudian kalian foto jawabannya dan kirim ke whatsapp bapak Bapak tunggu hari ini ya terima kasih atas kesempatan dan waktunya semoga apa yang bapak sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari dan bisa diterima dengan baik oleh kalian kurang dan lebihnya bapak mohon maaf bapak kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh